Usai melaksanakan sholat Idul Adah 1444 Hijriah 2023 di Masjid Nurul Waton Al-Muhtar di Kelurahan Sengeti, pejabat Bupati Moro Jambi melaksanakan halal-bihalal bersama dengan Forkopimda dan para Kepala OPD di Rumah Dinas Bupati Moro Jambi di Bukit Cintokena. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Moro Jambi, Pemerintah Kabupati Moro Jambi melaksanakan kegiatan halal-bihalal di Hari Raya Idul Adah 1444 Hijriah. Pada pelaksanaan ini tampak hadir Sekda Moro Jambi Budi Hartono, Pabung 0415 Jambi Syafendi, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. Disampaikan oleh pejabat Bupati Moro Jambi bahwa kegiatan halal-bihalal ini agar kita saling bermaaf-maafan satu sama lain dan meningkatkan silaturahmi antar pemerintah Kabupati Moro Jambi dengan Forkopimda, serta bisa lebih kompak lagi. Pertama, meningkatkan sali silaturahmi bersama para pejabat yang ada di Kabupati Moro Jambi, juga bersama dengan masyarakat dan alih kolamak yang dipandai untuk agama yang ada di Kabupati Moro Jambi. Kabupati Moro Jambi ini dengan adanya surat ini mempererat tali hubungan seraturahmi bersama kita, yang kedua juga memokipasi kepada seluruh ASN yang ada di Kabupati Moro Jambi untuk dapat lagi biar bekerja sesuai dengan apa yang saya harapkan dan yang terakhir tetap bekerja sesuai dengan peraturan dan imanan yang ada pada diri kita semua. Usai makan bersama, Pejabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansah dan Ketua TPPK Kamoro Jambi dan Sekda Budi Hartono serta Forkopimda bersalam-salaman dengan para Kepala OPD beserta keluarga. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!